Pursa lama tak terdengar kabarnya setelah bebas dari penjara mantan Ketua Umum P3 Muhammad Romahur Muzi muncul lagi. Ia diangkat menjadi Ketua Majelis Pertimbangan Pusat DPP P3. Romi mengumumkan penunjukkan dirinya menjadi Ketua Majelis Pertimbangan Partai melalui akun Instagramnya at Romahur Muzi. Romi mengunggah surat keputusan DPP P3 per 27 Desember 2022. Surat tersebut ditandatangani PLT Ketua Umum Muhammad Mardiono dan Sekretaris Jenderal Muhammad Arwani Tomavi. Ketua DPP P3 Ahmad Baidowi meragaskan tidak ada yang salah dengan pengangkatan Romi sebagai Ketua Majelis Pertimbangan Partai. Meski Romi berlabel X narapidana korupsi, Romi sudah mendapatkan hukumannya. Tidak ada satupun keputusan dari pengadilan manapun yang mencabut hak politiknya. Jadi hak politik dari Kus Romi tetap aktif. Artinya beliau bisa aktif berpolitik kapanpun. Yang ketiga, beliau dijatuhi hukuman atas tuntutan 4 tahun. Putusan Mahkamah Konstitusi menyebutkan bahwa mantan napi koruptor yang dituntut di atas 5 tahun itu dilarang menjadi anggota DPR, kepala daerah, kecuali 5 tahun sudah menjalani pebebasan. Artinya bebas selama 5 tahun boleh. Artinya apa? Kus Romi masih memenuhi keputusan.